ini ada satu bising dan ada satu bearing di bagian landuler ini ada bisingnya, masih menempel disini dan ini ada bearingnya teman-teman sebentar saya keluarkan nah ini ada bearingnya ada satu bearing dan satu bising di bagian lulernya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel Pancing baik dimanapun teman-teman berada mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya dilancarkan puasanya, amin baik teman-teman masih semangat menjalani ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalankannya semangat masih oke, kali ini kita bahas real spinning lagi teman-teman sebenarnya real ini sudah saya bahas ya sudah kita bahas beberapa hari yang lalu ini di seri real getsu rankles teman-teman ya jadi, tapi di beberapa hari yang lalu kita bahas ukuran kecil dan kali ini saya masuk di ukuran seri 6000 dan rupanya ada sedikit perbedaan di seri ukuran 6000 nya teman-teman di ukuran yang terbesarnya karena di real getsu rankles ini hanya ada 4 size ya 1000, 2000, 3000 dan dia langsung ke 6000 tidak ada ukuran 4000 teman-teman jadi ukuran terbesarnya di 6000 dari 3000 dia langsung loncat ke 6000 ini oke, kalau untuk dusnya box dusnya sama seperti di seri-seri yang kecil dari 1000 sampai 3000 seperti ini tertulis getu metal body real rankles 6000 oke ya teman-teman apa sih perbedaannya nanti kita bahas dengan perbedaan dengan seri atau ukuran yang kecilnya teman-teman nanti kita bahas disini kita langsung mendapatkan realnya seperti ini dan kosong karena kemarin yang masuk hanya ukuran 1000 sampai 3000 teman-teman ini masuk lagi di ukuran 6000 oke, jadi nanti buat teman-teman yang berminat ingin order real ini teman-teman bisa hubungi saja kontak di awal video atau langsung hubungi kontak yang ada di bawah ini biar whatsapp atau telepon ya teman-teman oke ini dia penampakan yang kita bahas dari handle bentukan handle nya disini kalau yang kemarin ada shield enggak ya di bagian handle yang ini di seri 6000 enggak ada shield nya teman-teman di bagian handle bentukan handle nya dia seperti ini berbahan aluminium CNC aluminium bisa dilipat seperti ini bentukan handle nya dan bentukan knop nya dia bulat teman-teman seperti ini ukuran 6000 oke ini bisa di kontak ganti enggak sih coba kita lihat bisa dibuka enggak oh bisa dibuka ini permanent teman-teman ini permanent jadi teman-teman kayaknya harus terima apa adanya ini enggak bisa diganti-ganti sudah permanent oke kita coba pasang get suren kes putarannya smooth ya halus teman-teman karena di seri yang kecil juga 1000-3000 dia halus putarannya ini sudah one way ya anti-reverse untuk otomatis berfungsi ya otomatisnya berfungsi suara clicker nya ini nyaring ya teman-teman tring nah ini bisa dibilang racing mantap nyaring clicker nya dan aluminium spool ini dia penampakannya di seri terbesar di real get suren kes 6000 teman-teman warna sama dengan ukuran yang kecilnya karena memang hanya satu varian untuk pilihan warna teman-teman seperti ini abu-abu gold ya ada silver juga berpaduan warnanya oke bentukan rotornya bagian depan ini footnya stand atau tangkanya ini berbahan metal ya teman-teman jadi ini yang diklaim metal body teman-teman ya di bagian sini body belakang oke ya halus nih puterannya sekarang kita coba timbang beratnya ukuran 6000 409 gram teman-teman beratnya 409 gram dan seperti yang saya sebutkan tadi perbedaan di ukuran dengan ukuran yang kecil ya 1000-2003 dia ada di bagian knop handle ya teman-teman kalau di seri 6000 di ukuran 6000 dia menggunakan knop handle bulat seperti ini lalu kalau di ukuran 1000-3000 dia menggunakan handle T knop ya kalau saya tidak salah kemarin handle nya berbentuk T knop seperti ada gak disini ya oh gak ada teman-teman T knop lah dia untuk handle nya di ukuran 1000-3000 3000 dan kalau yang ukuran 6000 bulat seperti ini ya lalu kalau untuk di bagian saya rasa sama sih untuk spek di bagian dalam juga ini oke di bagian knop drag dia sudah ada seal nya seperti ini ya ada seal lalu disini sistem clicker ini di cover juga ada seal ditutup lagi ya baut rotor ini jadi di di bawah cover ini ada seal teman-teman ditutup lagi di cover mantap jadi lebih meminimalisir air ya tidak masuk bagian one way dan ini ada bearing teman-teman itu di dalam tengah ada bearing dia sebenarnya bearing ini berada pada posisi disini di main sub ya dia masuk kesana bagian spool ini ada bearing bisa terlihat ya nah itu ini ada spechernya nih lepas nih oke dia disini teman-teman berada disini sebenarnya bearingnya ya oke coba kita lihat di bagian pen ruler nya karena saya sudah review bongkar juga teman-teman ya get suren kesini teman-teman yang belum sempat menyimak videonya bisa cek di video saya sebelumnya saya sudah review bongkar ini ada satu bising dan ada satu bearing di bagian line ruler ini ada busingnya masih menempel disini dan ini ada bearingnya teman-teman sebentar saya keluarkan nah ini ada bearingnya ada satu bearing dan satu busing di bagian ruler nya pasang lagi salah satu real yang jujur untuk spesifikasi ini salah satunya get suren kesini ya teman-teman karena memang saya menemukan jumlah bearingnya sesuai dengan yang tertulis pada speknya di dusnya ya saya sudah review bongkar dan kalau untuk di bagian track washer di ukuran 6000 nya coba kita lihat ada berapa lapis oke ada satu ada tiga lapis teman-teman tiga key washer dan tiga drag washer seperti ini ini ada tiga drag washer dan ada tiga key washer seperti ini oke ini menggunakan file biasa ini masih agak kering nah disini juga ini ini ada bearing lagi teman-teman nih di bagian spool sudah ada dua bearing ya tuh bisa terlihat ya di bagian bawah satu dan di bagian atas di bawah drag washer ada satu lagi ada dua bearing di bagian spool mantap kita pasang lagi eh recommended nih buat teman-teman yang hobi mancing mancing di soul water mancing di laut kembali ke perawatan karena memang tidak di claim berlebel sw ya get sure and curse dan untuk penampungan benang lain kapasiti di sepul nanti ya di milimeter 028 dia bisa menampung 270 meter 031 230 meter teman-teman dan dan rasionya mana sih kita coba cari rasionya teman-teman oh 521 kita coba rasionya 1 1 2 3 4 5 rasionya 5 kita ulang 1 2 3 4 5 ya rasionya sesuai teman-teman 5.2 banding 1 oke mantap yang pasti salah satu real jujur real jujur ini jumlah bearingnya juga sesuai dengan spesifikasi disini tertulis 6 plus 1 saya sudah review bongkar dan memang menemukan 6 plus 1 bearing di real get sure and curse saya kali ini hanya review di ukuran terbesar 6 ribu hanya ada sedikit perbedaan di bagian knob handle oke teman-teman mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari real dengan ukuran yang agak besar ya 6 ribu ini nanti bisa dijadikan salah satu pilihan dan untuk harga real ini dibandul di harga 285 sampai 295 ribu ya mungkin kembali lagi di beda toko beda tempat beda daerah harga berbeda beda sellernya juga teman-teman oke terima kasih sudah menyimak video di kesempatan kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya video-video terbaru dari saya tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam Wani Boncos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati